Hei hei hei, hola Indomakes, Indomagazines Oke, 3 berita yang cukup panas Baru-baru ini kehebohan kembali lagi terjadi di Palestina akibat serangan Israel, bos Tak main-main, akibat hal ini banyak negara-negara Islam yang mulai bereaksi Dimana salah satunya adalah negara Iran yang kini tiba-tiba menyerukan alias mengajak kita Indonesia untuk turun gunung mengatasi hal ini, bos Nah, lantas ajakan seperti apakah sebenarnya yang diserukan oleh negara Iran kepada Indonesia setelah ini kita bahas Kemudian berita kedua yang tak kalah panas Ketegangan antara China dan Taiwan kini semakin memuncak lagi, bos Bahkan kini hampir 100 pesawat dan belasan kapal-kapal perang Tiongkok terdeteksi berada di sekitar Taiwan Lantas, apakah yang sebenarnya direncanakan China terhadap Taiwan dan bagaimanakah reaksi Taiwan setelah ini kita bahas Dan berita terakhir ketiga nanti datang dari Presiden Perancis Emmanuel Macron Yang setelah bertemu dengan Xi Jinping, kini tiba-tiba malah mengajak gengnya yaitu negara-negara Eropa untuk lepas dari Amerika Nah lho, lantas apakah ini artinya Perancis mau pindah haluan dan ingin bergabung dengan aliansi China? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku Oke, berita pertama datang dari negara para mulah Iran Yang kini tiba-tiba mengajak negara kita Indonesia untuk turun gunung menyelesaikan masalah kekacauan Israel dan Palestina Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Baru-baru ini tepatnya pada Kamis 6 April 2023 kemarin Presiden Iran yaitu Bapak Ibrahim Raisi pun dikabarkan telah menelpon Presiden kita Indonesia Pak Jokowi Untuk membahas masalah Israel dengan Palestina bos Dan sikap beliau pun sama seperti sikap Indonesia Bapak Ibrahim Raisi sang Presiden Iran ini pun juga mengecam tindakan Israel di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur beberapa waktu lalu Dan tak main-main, Bapak Ibrahim Raisi ini pun mengatakan kepada Pak Jokowi Bahwa mendukung hak-hak warga Palestina dan memerangi Israel adalah sebuah prinsip yang tidak dapat diubah dalam Islam Dia menyebut Palestina sebagai jantung dari dunia Islam Ujar Ibrahim Raisi kepada Pak Jokowi Nah loh, semakin lama semakin panas saja nih bos Kini konflik wilayah antara Palestina dan Israel sepertinya mulai menyebar dan Iran pun akhirnya membawa nama agama Padahal nih bos, di Israel sendiri sebenarnya agama Islam ini pun merupakan agama terbesar kedua yang dianut oleh masyarakat Israel Namun Iran kini menyerukan pertemuan darurat kepada 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau Oki Guna membahas kondisi Palestina akibat serangan yang dilakukan oleh pasukan Israel Dan Presiden kita Indonesia Pak Jokowi pun menyambut baik usulan Iran untuk mengadakan KTT khusus Oki Dan membuat keputusan bersama untuk membela Palestina Nah, cukup-cukup panas nih bos Apakah kini kelompok negara-negara Islam alias geng Oki akan bersatu untuk melawan Israel? Mari kita nantikan saja berita terbarunya bosku Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah panas Ketegangan antara China dan Taiwan pun kini sepertinya mulai memuncak lagi nih bos Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Menteri Pertahanan Taiwan pun mengatakan bahwa sebanyak 91 pesawat militer dan 12 kapal perang milik China Telah terdeteksi berada di wilayah Taiwan mulai kemarin hingga siang hari ini bos Bahkan tasukan China pun telah menggelar latihan militer di sekitar negara kepulauan Taiwan itu Dan tak main-main bos Kementerian Pertahanan Taiwan pun mengatakan bahwa angkatan bersenjatanya Yaitu angkatan bersenjata Taiwan Telah memantau situasi dan menugaskan pesawat pengintai Kapal angkatan laut dan sistem rudal berbasis darat Untuk menanggapi kegiatan China-Tiongko ini bos Dikatakan bahwa sebanyak 54 dari pesawat China Telah terdeteksi melintasi garis median selat Taiwan Dan memasuki Adis, Barat Daya dan Tenggara Taiwan Bahkan hari ini pada selasa 11 April 2023 Dikatakan masih ada 8 kapal perang yang beroperasi di perairan sekitar Taiwan Dan Beijing China pun mengatakan Bahwa latihan militer terbaru yang mereka lakukan kali ini Yang mengelilingi Taiwan ini adalah sebagai peringatan keras Untuk pasukan separatis Taiwan dan kolusi mereka dengan pasukan eksternal Pasalnya baru-baru ini Presiden Taiwan yaitu Tsai Ing-wen pun Telah melakukan perjalanan diplomatik ke negara Amerika bos Presiden Taiwan pun mengecam tindakan militer China itu Dan kini malah berjanji Untuk bekerja dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang berpikiran sama bos Telah menghadapi apa yang disebutnya sebagai ekspansi otoriter yang berkelanjutan Nah semakin diancam Kini Presiden Taiwan Tsai Ing-wen ini pun malah semakin liar bos Apakah China bakal menaklukkan Taiwan dengan cara invasi militer? Kita nantikan saja berita selanjutnya bosku Oke kemudian berita ketiga datang dari Perancis Yang kini sepertinya mau meninggalkan Mama Rika nih bos Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Baru-baru ini Presiden Perancis yaitu Tuan Emmanuel Macron telah mengunjungi China Dan bertemu langsung dengan Bapak Xi Jinping yang terhormat Dan pertemuan tatap muka itu pun menimbulkan sebuah kejutan bos Bagaimana tidak Presiden Macron pun tiba-tiba mengatakan Bahwa Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat Ia menegaskan bahwa Eropa harus menghindarkan diri dari terseretnya mereka Kedalam konfrontasi antara China dan Amerika Serikat atas Taiwan Dan artinya disini Perancis pun mengajak negara-negara di kawasannya Untuk tidak usah lagi membantu Amerika bos Dalam melawan China atas konflik Taiwan Dan Perancis pun artinya disini juga mengajak Eropa untuk meninggalkan Amerika Nah loh cukup-cukup hamsyong nih Amerika Hal itu pun dikatakan oleh Tuan Macron dalam perjalanan pulang Usai bertemu selama 6 jam dengan Xi Jinping Dimana Tuan Macron menekankan teori otonomi strategis untuk Eropa Yang mungkin dipimpin oleh Perancis untuk menjadi negara adik kuasa ketiga Nah sepertinya ada yang mau mencoba menyalip kedikdayaan Mamarika nih bos Emmanuel Macron pun mengatakan bahwa Eropa harus menjadi kekuatan ketiga dalam tatanan dunia Bersama dengan Amerika Serikat dan juga China Nah pertanyaannya apakah kini Perancis berhasil memimpin Eropa untuk bergerak menjauhi Mamarika Mari kita nantikan lagi berita selanjutnya bos Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia maju Salam Indomex Indomagazines Terima kasih telah menonton